Selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari besi tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berkat yang boleh kami merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kerjaan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi Kiranya Tuhan menjemah hati dan pikiran kami Sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Menampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Jangan menceritakan kesulitanmu kepada orang lain Ayat intinya saya ambil dari bilangan 13 Ayat 13 Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Saya menjumpai beberapa tipe pemimpin Dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan Ada pemimpin yang terus menerus Membicarakan kesulitan dan tantangan tersebut Kepada anak buahnya Mungkin maksudnya adalah Agar orang-orang yang dipimpinnya itu Punya kesiapan dalam menghadapi tantangan tersebut Namun alih-alih mereka siap menyambut tantangan tersebut Yang kerap terjadi justru mental mereka Menceritakan kesulitan terus-menerus Justru meningkatkan kerja amigdala Atau bagian otak Yang akan menunculkan kecemasan Karena adanya ancaman Kalau amigdala meningkat Maka bagian otak yang berfungsi melakukan problem solving Justru menjadi melemah Jika kesulitan dan ancaman terus-menerus diceritakan Maka sebuah tim justru Akan kehilangan semangat Dan kreativitas Untuk menghadapi masalah tersebut Lalu Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyembunyikan Kesulitan yang sedang kita hadapi Dan menjalani pekerjaan Seolah-olah semua baik-baik saja Tentu saja tidak demikian Sebagai pemimpin Ceritakanlah kesulitan yang dihadapi Tapi jangan terlalu berlebihan Dan mengulang-ulang Yang perlu diceritakan berulang-ulang Justru semangat Harapan Dan setiap tahap kemajuan Jika ingin hasil yang efektif Porsi menceritakan peluang harus lebih banyak Dibanding kita menceritakan ancaman dan kesulitan Mengapa bangsa Israel patah semangat Ketika tinggal selangkan lagi Mau masuk ke tanah kanan? Karena 10 pengintai Menceritakan secara berulang-ulang Tantangan yang bakal mereka hadapi Mereka menceritakan besarnya orang-orang kanan Bahkan secara berlebihan Mereka mengatakan Bahwa mereka ini bagaikan belalang Yang berhadapan dengan raksasa Apakah menceritakan tantangan seperti itu hasilnya efektif? Tentu saja tidak Mereka justru menjadi lemah Dan semakin ketakutan Bersyukurlah Ada Yusua dan Kaleb Yang menguatkan hati bangsa Israel Sebagai pemimpin Entah dalam keluarga Generasi Perusahaan Atau gereja Jangan mengulang kesalahan 10 pengintai Yang lebay Yang lebay Dalam menceritakan tantangan Yang mereka hadapi Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sering melakukan hal ini Kita juga perlu tahu Apa efek buruk Terlalu sering mengeluh Atau menceritakan Kesulitan kita Kepada orang lain Mengeluh merupakan hal yang wajar Dan pasti dialami oleh siapapun Sebab suatu hari pasti akan ada saatnya Mana kita sudah merasa lelah Dan gak sanggup lagi menahan apa yang kita rasakan Salah satu cara kita untuk mengekspresikan Adalah dengan menceritakannya Atau mengeluh Tetapi terlalu sering mengeluh Juga tidak baik Ada sederet efek buruk Yang akan menimpa kita Dan membuat rugi diri sendiri Akibat terlalu sering menceritakan kesulitan kita Kepada orang lain Yang pertama Mengeluh hanya membuat energi terkuas Mungkin terdengar sepele Tapi kenyataannya Mengeluh juga butuh energi yang besar Energi yang seharusnya bisa kita alihkan Pada hal-hal yang lebih berguna Justru kita keluarkan Untuk mengeluh Semakin banyak yang kita keluhkan Semakin besar pula energi yang terkuas Semakin besar pula kesempatan yang kita lewatkan Begitu saja Sesekali mengeluh tidak apa-apa Yang kedua Mengeluh bisa bikin badminton seharian Yang ketiga Sering mengeluh Akan membuatmu jadi orang yang mudah pesimis Yang keempat Terlalu sering mengeluh Cuma bikin kamu tambah stres Yang kelima Kita terlalu fokus pada masalah Tanpa memikirkan solusinya Kalau kita sudah menyadari Bahwa mengeluh banyak menimbulkan kerugian Bahkan kadang orang lain juga ikut menanggung akibat dari kebiasaan ini Semoga setelah mengetahui efek buruk akibat terlalu sering mengeluh Kita bisa berhenti Dan setidaknya menguranginya Daripada menceritakan kesulitan kita kepada orang lain Lebih baik kita menceritakan harapan kita Karena dengan berharap Kita akan mampu menghadapi tantangan Dengan strategi Untuk mencapai kesuksesan Dan meningkatkan peluang kita Untuk mencapai tujuan Tetap tenang dalam segala kondisi Dan merasa bahagia Yang kedua Harapan dapat mengubah prefektif kita Akan hal-hal yang buruk Yang ketiga Harapan akan menambah kebahagiaan kita Yang keempat Harapan mencegah kita bersikap berlebihan Yang kelima Harapan dapat menyembuhkan kita Pemirsa dimanapun berada Firman Tuhan pada pagi hari ini Mengajak kita Untuk lebih banyak menceritakan harapan Dibanding kesulitan dalam kehidupan kita Sehingga kita Akan tetap menjadi berkat Dimanapun kita berada Jika saudara-saudara Merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh share di sosial media kamu Facebook Whatsapp Instagram Dan lain sebagainya Sehingga Akan memompah motivasi Jika mungkin selama ini Kita lebih sering Menceritakan kesulitan kita Kepada orang lain Tetapi mulai hari ini Marilah kita menceritakan harapan kita Yang membantu diri kita Juga dapat membantu Orang lain lebih semangat Ketika kita Memiliki harapan dalam kehidupan kita Maka kita Akan lebih semangat Dalam menjalani kehidupan Dan orang yang mendengarkan cerita kita juga Akan merasa termotivasi Sebelum mengakhiri Terima kasih telah menceritakan Terima kasih telah menceritakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton